Liga 1 ditunda sebulan, ini penjelasan Bos Persib. Kompetisi sepak bola di Indonesia, termasuk Liga 1 2022-2023 sepertinya akan ditunda selama sebulan. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Cahyono. Menurutnya, kepastian lama penundaan kompetisi Liga 1 musim ini akan berlangsung selama satu bulan. Kabar tersebut menurutnya disampaikan dalam acara rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Menpora dan diikuti oleh setiap perwakilan klub, supporter, dan berbagai pihak terkait di Jakarta. Menurutnya, keputusan tersebut berkaitan dengan proses kerja investigasi yang dilakukan oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Teddy menuturkan proses kerja TIP diprediksi akan selesai pada tiga pekan lagi. Terkait kondisi tersebut, ia menuturkan Persib Bandung belum memiliki rencana untuk mengikuti jejak tim Madura United dan Persib Kediri. Di mana kedua tim tersebut meliburkan seluruh awak timnya dari berbagai aktivitas sepak bola bersama sampai batas waktu yang belum ditentukan. Teddy pun menuturkan, bahwa setiap perwakilan klub sudah menanyakan terkait status kompetisi musim ini kepada LIB, dalam agenda Managers Meeting secara virtual yang digelar pada Sabtu, 8 Oktober lalu. Jika memang benar Liga 1 dihentikan satu bulan, Persib Bandung berarti akan kembali bermain di bulan November. Menurut jadwal, Persib Bandung akan bermain melawan Persita Tangerang tanggal 4 November. Laga tersebut akan digelar di Stadion GBLA. Tick-off menurut rencana semula digelar malam hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Direktur Operasional LIB, Sudjarno, mengaku ada sejumlah kesimpulan yang didapat dari Managers Meeting tersebut. Namun, pihaknya masih menunggu arahan dari otoritas terkait Liga 1 2022-2023. Selain itu, Sudjarno juga menyebut PT LID akan mengabarkan segala perkembangan terbaru kepada para kontestan Liga 1 secara berkala. Segala informasi ini tentunya dibutuhkan oleh setiap klub untuk menyiapkan program dan perencanaan yang dibutuhkan, jika nantinya kompetisi dilanjutkan kembali.